Oke, nama gue Dr. Dodi, gue kerja di salah satu rumah sakit rujukan di rujukan COVID-19 di Jakarta. Nah, gue mau cerita dikit nih ya. Sebelumnya, boleh di-share video ini. Yang pertama, fungsinya supaya gue dapet banyak follower. Yang kedua, supaya orang-orang yang mau gue sindir, ini bisa lihat. Karena mayoritas orang-orang yang mau gue sindir adalah orang-orang yang rich people. Nah, gue nggak tau kenapa ya. Jadi, hari ini gue abis belanja ke salah satu supermarket di Jakarta, sebut saja Grand Lucky, SCBD. Nah, terus gue belanja nih. Dan gue banyak banget itu yang namanya ngeliat orang-orang, ibu-ibu, tante-tante, kakak-kakak, influencer mungkin, gue nggak tau ya. Pokoknya mungkin followernya banyak, karena mayoritas yang cantik-cantik gitu, yang bulu matanya, rambutnya yang cantik gitu. Dan juga bapak-bapak, mereka pake hand spoon bro, pake hand glove. Tau kan, yang buat hand glove karet, yang buat di rumah sakit buat, kalau misalkan kita nih, tenaga medis buat meriksa pasien, nyembuhin pasien, buat nyuntik, dan sebagainya. Itu mereka pake. For what bro? Iya nggak sih? Sekarang gini, kalau kalian takut sama covid, kalau kalian orang kaya, otomatis kalian berpendidikan tinggi. Kalau kalian berpendidikan tinggi, mustnya lo nggak begitu. Nah, kenapa? Karena sekarang gini, kalau lo pinter, lo merasa pinter, ya lo merasa berduit dan pinter, kecuali kalau lo berduit dan bigul ya. Kalau lo berduit dan pinter, lo ngapain pake hand glove? WHA udah bilang, dari pertama, satu-satunya kunci adalah lo nggak boleh nyentuh mukla, men. Mata, hidung, sama mulut. Karena covid ini nularnya dari situ. Nggak bisa lo kena disini, megang barang, misalkan, oh gue megang barang ini, beli set, terus gue jadi covid gitu. Ya nggak lah. Kecuali lo abis megang barang, terus lo gini-gini gitu, ngupil dan sebagainya, lo bisa ketularan. Tapi kalau gitu kan nggak bisa. Nah, yang harus gue, yang tolong lah, ngapain sih kalian pake hand glove? Nggak ada gunanya. Gue aja di rumah sakit, kita tuh di rumah sakit butuh banget. Asal kalian tau, hand glove, satu pasang itu buat meriksa satu pasien. Ujis kalau ratusan pasien yang dateng, berapa biji yang harus kita buka, yang harus kita pake. Kalau lo semua beli, gue tau kalian semua berduit, banyak duit. Kalau kalian semua beli, habis kita aja udah kesusahan, men. Kalau lo mau tau. Kecuali kalau lo mau beli terus lo mau meriksa pasien covid, ayo dateng ke rumah sakit gue. Silahkan bantu, silahkan banget, kita nggak masalah. Tapi please, tolong dong, pendidikan kalian dipakai. Nggak perlu lah kalian jalan-jalan takut, oh gue pake hand glove. Menurut kalian keren gitu pake hand glove? Iya? Man, it's like you stupid banget gitu. Oke? Jadi please share. Nggak butuh yang namanya pake hand glove tuh gue, uh, jijik gitu gue ngeliatnya. Kayak nggak penting. Lo cantik-cantik, ganteng-ganteng, bajunya bagus, mahal-mahal, tapi kok otaknya rada-rada lebih... Aduh, ini khusus buat para rich people ya. Gue sih jujur aja, mengatasi atau ngurus orang yang rich people ini lebih sulit. Dan lebih, uh gitu. Karena mereka pengennya VIP isolasi lah. VIP yang sendiri lah. Hello? Kita nggak ada, men. Kita gawat darurat. Kita gawat darurat wabah nih. Masa lo masih maunya bayar? Ada pasien yang bilang, doh, saya bayar aja deh. Saya VIP isolasi. Karena dia covid positif, takut. Ya kali, gengs. Tolong dong. Oke? Jadi saran gue, covid-19 belum dibilang droplet. Eh, belum dibilang airborne. Nyebar dari udara. Sampai saatnya masih droplet. Which is dia, lu dah nyiprat. Ya? Jadi lu, kalau lu cuci tangan cukup, ya, sering cuci tangan. Habis megang lu cuci tangan. Pake sabun atau pencinitas, terserah lah ya. Dan lu nggak nyentuh muka lu. Jadi kalau lu megang-megang, lu nggak nyentuh muka. Menyentuh muka, eh, inget. Eh, inget. Atau, jangan nyentuh muka. Kayaknya nggak apa-apa. Oke? Jadi lu, keep cuci tangan terus. Nggak usah buang-buang duit. Nggak usah merasa keren dengan hand glove ini. Ya? Pake masker yang sakit aja. Oke? Dan, keep healthy. Istirahat isolasi di rumah. Oke? Semoga video ini nyebar sama orang-orang kaya yang kerjaannya liat. Instagram yang masih pengen pake hand glove. Share, bro. Thank you.